Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Inaugurasi Joe Biden Sudah terlaksana Dimulai jam 11 waktu Washington Dan dia dihadiri oleh sejumlah kepala negara Mantan gitu Antara lain adalah Bill Clinton Barack Obama Dan juga Josh Bush Serta wakil presiden dari Republik Jamannya Donald Trump Yakni Mike Pence Mereka hadir dan bisa menikmati Satu upacara peresmian inaugurasi Hampir selama 1,5 jam Dan ternyata berjalan cukup lancar Situasinya terkendali Dimana sejumlah aparat keamanan Yang memang ditempatkan secara masif Di luar kapital US Kedung Congress Atau yang disebut dengan Temple of Democracy Amerika Serikat Yaitu kuil demokrasi Amerika Yang tempoh hari diduduki oleh para pendukung dan supporter dari Donald Trump Dimana sampai 5 orang meninggal dunia Dimana sampai 5 orang meninggal dunia Di tempat itulah dilaksanakan upacara Ya secara khidmat Cuma memang situasinya di bawah Apa namanya Covid Ya ancaman Covid-19 Sehingga banyak yang Semuanya pakai masker Dan kehadiran masa yang dimembentang dari Apa namanya Kapital US sampai ke Tugu Di depannya itu Diisi dengan bendera Amerika Yang mewakili Rakyat Amerika Untuk mengurangi tingkat Kepadatan Atau berkerumunnya Masa itu Ini dilakukan Upacara ini dilakukan Beberapa jam setelah Donald Trump Meninggalkan gedung putih Ya Ya dalam suasana sepi Tampaknya tidak ada yang mengantar Tidak ada kabinetnya Kemudian sampai Apa Joint base of Andrew Apa namanya Pangkalan gabungan di Andrew Di situ Melakukan pidato Sebentar Sebentar kemudian Donald Trump mengatakan Bahwa apa yang sudah dilakukan Dalam pemerintahnya adalah Luar biasa Dengan ukuran apapun Itu yang dikatakan Fonet oleh Donald Trump Tetapi apa yang akan dilakukan Joe Biden Dalam 100 hari pertama adalah Justru akan menggulung Dan membatalkan Apa yang sudah dibutuskan oleh Donald Trump itu Jadi Rabu Menandai hari pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat Tetapi Anda akan Banyak mendengar Tentang 100 hari pertamanya Saat dia mengambil Kendali Terutama ketika Menyangkut Covid Ya Dan juga Yang sangat penting Adalah Menggulung Empat Tahun Pemerintahan Donald Trump itu Ya Kalau Donald Trump Mereka Anti dengan Covid Dan nanti dengan pakai masker Dan dimana-mana tidak mau pakai masker Dan inilah yang Tampaknya dijurigai oleh banyak Ilmuwan Kesehatan Amerika Termasuk Anthony Fauci Yang dianggap pakar Paring senior di Amerika Membuat Virus ini tidak terkendali Ya Dan Joe Biden meminta Hari pertama Dengan perintah eksekutifnya Semua Orang Amerika Menggunakan Masker Ya Dan Lebih dari itu Memang Apa yang diwariskan oleh Donald Trump adalah Bahwa Amerika saat ini Menderita infeksi Ya Hampir 24 juta orang Amerika itu Terkena Infeksi Virus Corona Dengan kematian mencapai Sekitar 412 ribu orang Ya Dan hari ini Pada saat Joe Biden Dilantik 4 ribu orang itu Meninggal dunia Suatu beban yang sangat berat Yang disangka oleh Amerika Dan Tampaknya memang Isu utama yang Diharapkan oleh Joe Biden Ya Di samping persoalan virus Corona ini Adalah Persoalan persatuan Ya Hampir semua pihak Mengatakan bahwa Di bawah Kepemimpinan Donald Trump Yang mengedepankan Sengaja atau tidak Dengan rasisme Dan superioritas Kunit putih Menjadikan bangsa Amerika itu Terpecah Ya Dan Joe Biden Berjanji Dalam pemerintahnya Akan Mengandalkan Dan mencoba Menyatukan Amerika Dia mengatakan Saya adalah Presiden Untuk semua rakyat Amerika Itu Sesuatu yang memang Lazim secara Normal Harusnya memang Seperti itu Bukan presiden Dari sebuah Kelompok tertentu Hanya orang-orang yang Memang Kurang akalnya Saya mengatakan Kalau dia menjadi presiden itu Hanya Sekelompok masyarakatnya Sementara yang lain Ditindas Ya Itu Berbeda Dan memang Etikanya Lepas dari Apa Begitu ya Tampaknya memang Ada etika yang cukup Memadai Ya Saya Mengikuti Apa Manya Inaugurasi ini Dalam Live streaming Yang diselenggarakan Banyak Sekali oleh TV TV Amerika Memang ada etika Seperti itu Bagaimana Tata cara Dan lain sebagainya Dan memang Memang Cukup berkelas lah Bisa dikatakan itu pelantikan Yang terjadi dalam Presiden Presiden di Amerika Hari ini Ya Yang kedua Yang tampaknya berat Dihadapi oleh tantangan Apa namanya Pemerintahan Joe Biden Yang akan datang ini adalah Tentang China itu sendiri Ya China tetap menjadi Satu Tantangan Karena dengan Sistem pemerintahan Yang ada sebelumnya Itu membuat Memang Apa ya Pola penanganannya Itu sangat berbeda Ketika Donald Trump Tidak bisa Dan tidak bisa Menyatukan sekutunya Ya Yang ada di Eropa Yang ada di India Jepang Kemudian Korea Selatan Dan sebagainya Dan banyak sekali Beban berat Yang dilakukan Dan paling berat Saya kira adalah Bahwa Seperti juga Diisyaratkan oleh Donald Trump Saat Pidato Perpisahannya Di Apa Joint base Andrew Di lapangan terbang Pangkalan lapangan terbang Begitu Dia mengatakan bahwa Kami akan kembali Lagi Dengan berbagai Bentuk Nah Apa sebetulnya Yang diisyaratkan ini Karena Hari sebelumnya Tampaknya Donald Trump Juga berdiskusi Dengan Sejumlah Pembantunya Peluangnya Untuk memberikan Atau Membuat suatu Partai baru Ya Partainya Sudah dimuncul Nama itu Partai Patriot itu Tetapi apakah Dalam tradisi Kepartian Dan politik Di Amerika Hal ini Akan memberikan Dukungan yang Bagus Bagi Donald Trump Kita Saya menduga Bahwa itu Sesuatu yang Sangat susah Karena Begitu Partai Patriot Itu Dibangun Maka Praktis Partai Republik Itu Pecah Ya Dan tidak mungkin Dia akan mendapatkan Masa Dari Demokrat itu Ya Karena Kesadaran politik Rakyat Amerika Sudah tidak bisa Dibeli dengan Beras Tidak bisa Dibeli dengan Amplop Atau serangan Fajar Atau apa Sudah tidak mungkin Dengan cara-cara Seperti itu Ya Mereka sudah Sadar politik Semua Dan tampaknya Memang Minat dari Rakyat Amerika Terhadap Donald Trump Itu juga sangat Menurun Drastis Lalu kalau Jika Jika tidak Dengan partai Lalu dengan apa Nah inilah yang Menjadi sangat berat Yang akan Dihadapi oleh Joe Biden Itu Ya Yakni Kemungkinan Adalah Para Extremis Sayat Kanan Yang tidak Menerimakan Joe Biden Untuk dilantik Sebagai Presiden Dan ini Tampak Lihat Kalau dilih Media-media Kristen Apakah Dimana itu Media Kristen Itu tampaknya Betul-betul Tidak terima Karena Joe Biden Ini betul-betul Ancaman bagi Kelangsungan hidup Kristen itu Sendiri Di Amerika Kenapa Karena Joe Biden Orang yang Membuka Semua peluang Agama Untuk Bisa Berdakwah Di Amerika Jadi tidak Ada proteksi Terhadap Keutamaan Dari agama Yang Yang Dari Kristen Itu sendiri Tidak ada Sudah Ya Jadi semua Agama Diberikan Kebebasan Untuk Masuk ke sana Bahkan Bahkan Ya Salah satu Perintah Eksekutifnya Adalah Ya Membatalkan Narangan Masuk Dari Komunitas Komunitas Atau Masyarakat Di berbagai Negara Muslim Yang Justru Nantinya Itu bisa Menjadi Warga Negara Secara Langsung Dengan Prosedur Yang Lebih Mudah Daripada Pada Masa-masa Sebelumnya Dan Langkah Joe Biden Ini Sesuatu Yang Sangat Wajar Ya Karena Sifatnya Yang Populis Mungkin Sekuler Bahkan Sekuler Progresif Itu Kalau Orang dari Kristen Kemudian Menjadi Sekuler Itu Lebih Ramah Terhadap Islam Daripada Orang Kristen Yang Tetap Kristen Bahkan Fundamentalis Ya Hampir Semua Umat Islam Menghadapi Situasi Yang Tidak Menyenangkan Ya Baik Di Eropa Maupun Di Amerika Ketika Sayat Kanan Itu Berbicara Ketika Sayat Kanan Itu Memberikan Respon Terhadap Islam Tetapi Kalau Sekuler Apalagi Sekuler Progresif Yang Mungkin Sudah Bosan Dengan Kristen Ya Atau Menjadi Agnostik Itu Biasanya Jauh Lebih Ramah Kepada Umat Islam Dan Salah Satu Janji Yang Dipenuhi Tampaknya Sudah Ditanda Tangani Malam Ini Di Gedung Kongres Itu Sejumlah Perintah Eksekutif Disaksikan oleh Nancy Palosi Juga Disaksikan oleh Kamala Haris Dan Kita Akan Tunggu Situasi Seperti Apa Tetapi Yang Jelas Adalah Bahwa Seperti Juga Disadari Oleh Joe Biden Itu Sendiri Yang Sangat Utama Adalah Penyatuan Amerika Itu Karena Ancaman Perpecahan Amerika Sangat Tinggi Kalau Agitasi Yang Dikembangkan Oleh Donald Trump Melalui Jaringannya Dan lain Sebagainya Bisa Memicu Ekstrimisme Baru Dan Jumlahnya Itu Bisa Jutaan Bahkan Di kalangan Bahkan Di kalangan Para Wartawan Itu Sendiri Bahwa Sebetulnya Tantangan Terbesarnya Itu Adalah Teroris Domestik Itu Jadi Orang-orang Yang Ya Mungkin Kulit putih Atau Yang Ekstrim Kanan Itulah Yang Menjadi Teroris Yang Menghasut Yang Bisa Dihasut Dan Kemungkinan Akan Melakukan Pemberontakan Seperti Ditunjukkan Pada Tanggal 6 Januari Satu Kerusuhan Yang Terjadi Di Kapital Hall Kita Tunggu Apa Yang Terjadi Dan Kita Berharap Bahwa Peluang Yang Diberikan Oleh Pemerintahan Joghidun Bisa Dimanfaatkan Secara Baik Oleh Umat Islam Sehingga Perkembangan Islam Yang Ada Disana Lebih Kompetitif Dan Lebih Luas Lagi Bila itu Fikual Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh